Sejumlah daerah di tanah air mengalami krisis air bersih, dampak musim kemarau. Di Lumajang, Jawa Timur, warga terpaksa mengais air di sungai mati untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di Cilacap, Jawa Tengah, warga rela berjalan kaki 2 km menuju sumber mata air. Naik turun bukit sambil membawa jerikan. Itulah yang dilakukan sejumlah warga desa Karanggintung, Cilacap, Jawa Tengah untuk mencapai sumber mata air di dekat airan sungai. Warga rela berjalan kaki sejauh 2 km demi mencari air bersih. Lantaran sumur di rumah mereka mengering, inbas musim kemarau. Sesampainya di sumber mata air, warga pun harus antri dan bergantian mengisi air ke dalam jerikan. Lokasi ini jadi satu-satunya tumpuan warga untuk mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biar ngantri juga tetap sabar. Yang penting kita dapat air. Alhamdulillah, walaupun keluarnya kecil, tapi bisa menghidupi sampai berapa air teg. Sama halnya dengan di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga di 17 desa juga mengalami krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air di rumah, mereka terpaksa membuat kubangan di sepanjang dasar sungai mati. Setelah kubangan terisi air, barulah warga mengambilnya untuk dimasukkan ke dalam jerikan. Kira-kira dua bulan kekurangan air di desa Jenggrong. Harus 4 trigen. Buna membantu warga yang kesulitan air bersih, Tim BPBD daerah Lumajang berencana melakukan dropping air bersih ke wilayah yang alami kekeringan. Tim Liputan melaporkan.